Masalah harga kan masih bisa ngego nih Ngego dikit paling bang Karena dia adanya di tengah Alian belah Gue pengen ngedesain mock up body buat painting Sebenernya agak sayang, tapi memang tujuannya Gue bikin ini nantinya gue jual lagi Terima kasih telah menonton! Tidak Sekarang gue lagi di event IMS Ini boothnya street art Yang live builder show gitu lah Jadi kita disini dan Gue baru saja dapet kabar Kalau Honda Win Go laku Yang jelas Honda Win Go laku Gila ya Di event kayak gini yang laku duluan Honda Win So tal Mantap Gila Cium dulu asik Deal harganya Fixnya belum tau Dan mungkin salesnya lagi ngantrein customernya Gue juga gak tau kemana Tapi yang jelas sudah sold out Gue ada range harganya kan Metnya berapa Mungkin di bawah itu jadi Ya udah lah tinggal 3 unit lagi yang Lagi disiapin Gue bakalan Karena ini udah laku Nanti malem harus kita bawa pulang Supaya gak terjadi suatu hal Dan gue mau nganterin langsung ke customernya Gue pengen tau Ngapain sih orang ini Dateng ke IMS Sedangkan banyak unit-unit yang lain Yang dijual di area sini Gak cuma di street art custom Gue juga belum tau rumah orangnya dimana Nanti gue akan update infonya Yang jelas sekarang Merusak gue gak punya Cuaan Gimana ceritanya orang dateng Tadi ada orang dateng Kayaknya dari daerah Dia termutar Berhenti lama tuh Dia tau motor ini ada di Youtube gue Ada di Youtube Kayaknya dia udah Kepingin udah lama gitu Udah ngincer lama Yang di impikan mungkin ya Udah dia tanpa banyak basa basi lah Tapi nego Nah berapa harga jual ya Gue bisik-bisik aja dulu Begitulah Alhamdulillah Cuaan Jadi harga udah termasuk pengiriman Harga Hadir udah gue ikut Terima Terima bersih Terima bersih Jadi sold outnya dengan angka Yes Cuan gede pokoknya Kita terima Om duduk manis motor sampe Motor sampe Ya udah Karena gue gak ketemu orangnya gak enak dong Karena kan pemilik-pemilik motornya gue Jadi gue Kapan rencana? Lu janjiin kapan? Abis IMS kan? Abis IMS palingnya Ya Selasa Kita selesai hari minggu Restirahan Dan minggu depan lah Oke Minggu depan Abis selesai IMS ini kebetulan Masih hari Jumat Jumat berkah ya kan Kita kirim Kita kirim Dan gue akan ikut Anterin motor Honda Wind ini Naik mobil towing Gak apa-apa Yang penting Gue bisa silaturahmi Sama orangnya yang beli motor gue Oke Intinya begitu aja Hari ini Honda Wind gue Dan gue akan update next Kalau event IMS sudah selesai Dan gue akan kirim motornya Nah Event IMS kan udah selesai Ini Windnya Udah siap dikirim ke pembelinya Nah cuman ada hal yang menarik Di event kemarin Ada orang Yang dateng ke IMS Hanya untuk beli motor ini Tapi pada saat dia dateng Status motor ini sudah sold out Sehingga Ya dia kecewa Dan akhirnya Memutuskan untuk Beli Wind lagi Dan pengen direstorasi disini Yang jelas motor ini sudah sold out Besok gue akan kirim ke rumah Membelinya Nah kisah orang yang tadi Pengen beli motor ini Dan ternyata sudah sold out Akhirnya dia memutuskan Untuk beli Honda Wind Dan akan direstorasi Di street art custom Motornya mana? Yah Kenapa jadi ternak Honda Wind nih kita nih Gak apa-apa Yang jelas Terima kasih Yang udah percaya Gue untuk restorasi Honda Wind Cuman kalo kita liat Aduh Kunci kontaknya juga susah Harus diganti nih Gak mau on nih Rusak Yah ini adalah Honda Wind yang akan direstorasi Selanjutnya Terinspirasi dari Honda Wind gue Besok gue akan ngirim motor ini Ke pembelinya Di kota Tegal Seru juga ya ternyata Restorasi gini dipublish Dan ternyata dapet orderan lagi Dapet orderan lagi Kayak gitu Jadi yaudah Sampai jumpa besok Gue akan berangkat Bawa mobil storing Ya jadi sekarang Kita akan kirim Honda Windnya Ke Jawa Tengah Tegal tepatnya Jam 00.44 Jam 1 kurang Gue akan berangkat Gue akan nganterin Honda Wind ini Ke Tegal Lagi diiket Di mobil storing Tadi sih gue sempet Ngecek Google Maps Kurang lebih perjalanannya 4 jam Cuman gue gak akan langsung ke Tegal Tapi gue pasti akan berhenti di rest area Mungkin akan sholat subuh disana Dan istirahat Targetnya adalah Jam 07.00 Jam 08.00 Kita sampai di rumah customernya Rumah yang beli motor Honda Wind gue ini Dan di perjalanan kali ini Gue cuman berdua Gue dengan tim gue Ari Nuari namanya Berdua aja Ambil ngevlog Dah lama gak ngevlog Megang kamera sendiri Tanpa kameramen hari ini Kita jalan sekarang Jadi bagi tugas Perjalanan pertama Dia nyetir Karena gue males lewat Tol Jor Cikampek Nanti kalo udah lega baru gue bawa Gantian istirahat Ya sekarang jam 4 kurang 5 menit Kita di kilometer 166 Rest area 166 Kita istirahat dulu Sambilan Setoat subuh Habis itu Tidur dulu disini mungkin Tidur sehari-hari Karena sekarang Kalo kita langsung ke Tegal Bakalan nyampe nya Kepagian Apa gak enak sama yang Punya yang beli motor Jadi rencana kita nyampe Tegal ya Sampai rumah orangnya jam Jam 07.00 lah ya Atau jam 08.00 gitu Kita kan Nunggu Dijam ke subuh dulu Ya Sekarang udah Jam 06.00 pagi Baru Baru sampai kilometer 200 Berapa gitu Kita masih di Rest area Mau isi bensin dulu Dari barusan juga Customernya udah WA Gue pikir belum bangun gitu kan Tadi mau ngulur-ngulur Waktu sedikit Kayak nyampe sana Sekitar jam 08.00an Takut ganggu ngebangunin dia Eh ternyata dia udah bangun Jadi abis ini Kita langsung gaspol aja Ke rumah dia Estimate time nya Di Google Map sih Sekitar 40 menit Jadi mungkin sebelum jam 07.00 atau jam 07.00 Kita baru nyampe tempat Perjalanan kita lanjutin lagi Paling kurang lebih berapa menit lagi Kita udah masuk ke exit Tegal Jadi Ya Jam 07.00an lah nih Kita Nyampe di rumah Pembeli motor Honda Wind yang di belakang Jadi kita akan tanya-tanya Kenapa sih dia Sampe pengen beli Motor Honda Wind ini Gitu By the way Nama customer nya Om Andi Dia Orang Tegal Padahal di Tegal kan banyak yang jual Honda Wind ya Gak tau tuh Kita tanya nanti Nah sekarang kita udah di Keluar tol Perbatasan Antara Brebes Ata Tegal ya Ha Tegal Brebes Tegal Oke Kita udah sampe nih Di Rumah yang beli Di Kota Tegal Kelurahan Apa nih Daerahnya Tegal Barat Kecamatan Tegal Barat Ya Itu ada kantor kelurahan soalnya Ya kita tunggu aja Kita turun dulu yuk Ya jadi Ini Om Andi Halo Dari Tegal Dia sebenernya udah Pernah beli barang-barang juga dari Street Up Dari SAC Product Buat motor W175 ya Ya W175 Jadi loyal customer loh ini Ternyata deket ya Dari pintu tol tadi ya Deket Deket Belok kiri Ya kita turunin motor dulu sekarang Oke sekarang gue akan ngobrol-ngobrol Tapi kemarin kan gue sempet ngomong Berapa sih motor ini harganya Demi mempertahankan Keharmonisan rumah tangga customer Harganya gak gue buka Iya Privacy bener kan Oke Jadi kenapa banyak yang nanya Kalo custom tuh berapa bang Gak pernah gue publish Ya karena itu Karena gak semua orang pengen Dipublish harganya Terlalu ria nanti ya Bener kan? Betul Nah Om, nanya sedikit Kenapa tertarik Om Andi? Memang seneng sih Koleksi motor tua itu Pas liat dari bahannya itu udah bagus sih Pas di custom, eh ternyata lebih bagus lagi Waktu itu kan beli terus segala macem Dibongkar Dibongkar abis-abisan Jadi yakin ya? Ya Yakin Dan juga gue kasih garansi Oke Jadi segera Hah garansi? 3 bulan untuk painting Dan mesinnya kan gue yang rebuild Jadi kalo ada apa-apa Tinggal calling aja Nanti mungkin spare partnya bisa gue bantu segala macem Ini pokoknya kalo di street art semuanya enak Tinggal duduk Tenang aja Tuh udah sekarang Udah Tapi tadi gue liat disitu tuh ada koleksi motor-motornya Boleh diliat Om? Boleh diliat Kita liat yuk koleksi motornya Emang dia suka koleksi motor? Nah ini Honda Winnya Nanti dia akan masuk ke sini Empat koleksinya Wah Ini X-Max ya Ini ada Ada Yamaha X-Max Sebelahnya ada PCX ya PCX Ada PCX Ada Z125 Z125 Kalau sebelumnya namanya KSR Dan sebelahnya ada Wah Legend juga nih Ini Legend nih F1ZR Millennium Gue tau banget Bener kan? Masih ada tulisan Millenniumnya Emang dia suka yang antik-antik Emang karena yang klasik tuh pasti lebih asik Motor W175 nya mana Om? Ada di dalam Oh ada lagi sebelah sana Kita liat yuk Asik banget Luar biasa emang Kita liat ke dalam rumahnya Ada motor custom juga nih BMX Cup Nah ini W175 Yang kemarin barang-barangnya Beli di street art Tuh ada logo street art nya Ya kan? Asik Ini ada lambreta Yang kemarin sempet gue review Di sebelahnya ada Vespa Sprint Dan Ini Joss ini Super Cup Emang kalo udah hobi motor tuh susah lah Pokoknya 7 kg? Gimana dipake Gapernah dipake Gapernah dipake? Udah Oh liat Oh kuncinya Baru 7 kg Om Baru beli Cuman dipake 7 kg Kita liat Kilometernya baru 7 kg Udah Udah berapa bulan waktu Ini Iya Kita liat Tapi kilometer udah agak panjang kan 230 Jadi waktu itu Ceritanya beli parts banyak nih Apa aja Gak sama batok lampu Fairing Fairing Gia kenal pot And grip Spion Ban Hobi motor dari kapan sih Om? Hobi motor dari sejak Masih sendiri Masih Sekolah Udah sekolah Masih sekolah Maru mulen Mengkoleksi-koleksi kayak gini tuh Kapan tuh? Udah lama sih Udah hampir Semenjak nikah Semenjak nikah Jadi ini Pendaman emosi lama mungkin dulu belum Belum tercapai Belum tercapai Sekarang baru nih Gitu Nah Banyak ya loh yang kayak gini Yang hobi motor dari mungkin sekolah Dari mungkin muda Baru tercapai sekarang ketika udah sukses Jangan lupa sedekah Amin Kunci sukses ini bener Om? Betul Yoi Oke teman-teman Selesai juga Misi gua untuk mengantar Motor Wind Ini ada Om Andi dan istri Selesai juga gua dari rumah Keluarga berbahagia ini Jalan-jalan dia nanti Pake Honda Wind nih Diajak gak tante jalan-jalan? Jalan-jalan Oh diajak Sekarang kita akan pulang langsung ke Depok Sekarang Jam sengah sembilan Yes Kita udah 7 jam 8 jam Sekarang kita balik ke Depok Ke Habitat kita semula Itu aja Kisah gua Ngirim motor Honda Wind ini Gua gak akan menyebut harganya Tapi abis ini Setelah beli Honda Wind ini Gua beli iPhone 11 Max Pro Dukung terus modifikasi di Indonesia Jangan pernah buang sampah sembarangan Jauhi narkoba serta pornografi Dan jangan pernah duduk di toilet jokok Gua Arindra Berkasa Lagi berkunjung di kota Tegal Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax